Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman Allah. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Sukacita Natal buat keluarga besar Seminari Battle. Saya sangat bersyukur sekali bersama-sama bisa dengan keluarga besar. Baik dari unsur yayasan, unsur SMTK, STT, seluruh anak siswa, baik SMTK dan STT. Saya sapa dengan berkata, buat semua kita alumni-alumni juga, buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Saya ucapkan Selamat Natal. Karena Natal itu kata malaikat kepada gembala-gembala, berita sukacita. Bukan berita dukacita, tapi itu adalah berita sukacita. Ucapkanlah dulu sukacita ke sebelahnya dengan senyum selebar-lebarnya. Selamat Natal, engkau ganteng, engkau cantik, engkau hebat, engkau luar biasa. Ayolah, ucapkanlah, udah capek dia dari salon tadi kulihat ya. Ibu Emma tadi ke salon kan? Enggak ya. Iya beberapa tadi kulihat udah capek anak-anak ini semuanya. Tampilnya memukau luar biasa. Tariannya, paduan suaranya, latihan berkali-kali, pemain musiknya. Kasih spesial aplaus buat semua mereka yang sangat-sangat bersukacita menyambut Natal Seminary Battle. Semua kita bersukacita. Di balik tantangan, tetaplah bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bilang sebelahnya, sering-sering gembira. Bilang sebelahnya, sering-sering gembira ya. Jangan sekali setahun gembira. Setiap waktu, kata Filipi 4, ayatnya engkau 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacita bukan harus Natal. Setiap waktu, setiap saat. Ciri anak Yesus itu menurutku ya, hanya dua S. Semangat dan sukacita. Hanya itu yang kutahu di Alkitab, ciri anak Yesus. Semangat, sukacita. Itulah anak Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara anak Tuhan Yesus, jangan pertontonkan wajah menakutkan sama orang lain. Ya, pertontonkan wajah yang sukacita. Supaya orang percaya Tuhan Yesus sumber sukacita. Kan Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita. Sebagai raja damai, raja sukacita. Kenapa kita mempertontonkan wajah yang mengerikan? Biarlah kita mempertontonkan wajah kita penuh sukacita. Walaupun banyak persoalan. Saudara yang saya kasihi, tema yang diambil PGI dengan KWI. Tema kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Tentu ini kami sebagai pendeta sudah sering bawa tema ini. Dari tanggal 1 saya kotba, sampai hari ini kotba, terus kotba, tiap hari kotba, sampai Januari. Memang itulah tugas pendeta. Katanya Desember adalah musim penuaian telat tiba. Bu Priscila ini langsung ketawa. Memang itulah ya. Kalau istriku bilang, istriku yang tercinta ini bilang, artis Desember katanya aku. Karena aku kalau Desember, di rumah itu sebentar aja tidur, Udah bangkit lagi, Natal lagi, pagi Natal, siang Natal. Jadi beliau bilang, artis Desember. Saudara memang pendeta tentunya melayani Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, tema ini diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Yang sudah sangat kita kenal, yang sudah sangat sering kita dengar. Saya menyampaikan dengan sederhana. Lukas 2 ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah ungkapan daripada tentara balasorga, para malaikat kepada para gembala-gembala itu. Mereka bernyanyi dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan dan damai di bumi. Arti, lewat kelahiran Tuhan Yesus ada dua hal yang kita akan bawa dalam Natal seminari ini. Pertama, bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana hidup kita pembawa damai. Sehingga, apa yang dimaksudkan Lukas 2 ayat 14 ini, kita bawa, kita hidupi. Yang pertama dikatakan adalah kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah, saya baca dalam Yohanes, saya baca dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya sudah lama hapau ayat ini. Ini yang membuat saya tidak mau stop melayani. Saya sudah melayani sejak tahun 88. 88 saya sudah aktif pelayanan. 90 saya sudah kotbah. Saya lanjut sekolah teologi di STI dan kemudian saya, sebelumnya saya ikut di kalam GPDI, kursus Alkitab Malam selama 6 bulan di GPDI Maranata. Tiga kali seminggu saya ikut, padahal kuliah kedokteran itu penuh. Tapi saya, karena hausnya Alkitab sebagai orang awam, saya kursus Alkitab. Dan saya lanjut lagi di STI dan saya terakhir di STT Baptis Medan, pastoral counseling keluarga. Saudara yang saya kasihi, lebih kurang tahun 88 ke 2023 mungkin sudah 35 tahun, sudah melayani Tuhan. Begitu banyak sebenarnya keinginan saya ingin stop melayani Tuhan. Ingin berhenti. Pengembalaan jemaat gereja battle Indonesia ini 22 tahun. 22 tahun saya jadi gembala jemaat. Jadi saya dulu PDM, epanggelis membantu gembala jemaat sebelumnya dan jadi gembala 22 tahun. Saudara yang saya kasihi, saya terangkan sedikit bagaimana Yesus memuliakan Allah Bapak dalam Yohanes 17 ayat 4 ini. Dia memuliakan Allah Bapak dengan cara menyelesaikan tugasnya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia menyelesaikan tugas itu. Walaupun dalam tugas itu di Taman Getsemani, dia sempat struggle. Sempat berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Artinya dia ingin minta kalau bisa penderitaan ini jangan ku alami. Sungguh, melayani Tuhan banyak penderitaan. Melayani Tuhan banyak kesukaran. Tidak hanya dalam masalah keuangan gereja. Tentu mengembalakan jemaat bagi perintis kepengembalaan jemaat yang mula-mula yang sama kayak saya. Murni, piur. Memurni, memulai dengan jemaat baru itu gak gampang. Mengumpulkan jemaat baru itu gak gampang. Dua aja yang datang suka citanya bukan main. Oh jaga-jaga kayak mana jangan keluar. Betul, serius. Semua aku buat serangan pajar. Jujur saya pernah melakukan sembako. Lima kilo per bulan. Kepada beberapa kakak. Lebih kurang 30 kakak. Bukan hanya firman merawat mereka. Sembako pun merawat mereka. Supaya gimana lah mereka yang sudah sempat beribadah bagaimana untuk bersama-sama. Itu pernah saya lakukan di perintisan awal-awal 22 tahun yang lalu. Bakti sosial, kesehatan. Kalau udah jemaat dia datang berubat ke saya. Paling tidak gratis. Dirasakannya sentuhan Bapak Gembala ini. Tapi ternyata itu tidak kuat. Ada lagi gereja yang mengasih 10 kilo. Pindah Pak, pindah. Berat. Ada lagi saingan 10 kilo. Sama dengan pemain musik ini. Merawat ini pun gak gampang ini. Ada kita kasih PK50. Ada yang ngasih salah 50. Lompat. Pening juga bukan hanya jemaat yang lompat. Pemain musik pun lompat. Yang paling banyak lompat itu pemain musik inilah. Yang paling payah ku gembalakan dari 22 tahun. Jujur aja pemain musik inilah. Sedikit udah jago. Ayam jago itu. Sedikit aja udah jago. Datang ke gereja ini. Tidak ngertinya dia mana. Doremi pasi olasido. Diajar-ajari. Diles-leskan. Termasuk ini ada Pak Juan. Pak Juan ini kan kemarin dia ngajari anak-anak ini semua. Berapa kali dia ngajari kemarin les. Dari tim Memplus. Satu paket itu datang. Satu paket. Untuk mengajari semuanya. Gak gampang. Wah orang ini pokoknya kalau udah hebat nih. Jaga-jagalah hatinya nih. Waduh Tuhan. Lebih payah menjaga hati kalian daripada menjaga hati Yesus. Nah saudara. Wah betul. Jaga hati Yesus cukup dengan taat kita kan. Kembaik. Kalau jaga hati orang ini. Waduh. Ya Tuhan. Gampang. Karena dimana-mana gereja. Di sebelah ini ada GBI. Sebelah ini GBI. 500 pentas ini GBI. 500 depan GBI. Belum lagi gereja-gereja lain. Saudara Yesus memuliakan Allah Bapak. Lewat dia mau menyelesaikan tugasnya. Sampai dia berkata di kayu salib. Sudah selesai. Inilah doaku sama Tuhan. Inilah kerinduanku sama Tuhan. Tuhan engkau sudah pakai aku sejak 88. Tuhan 22 tahun gereja ini sudah ada. Dengan segala cerita, segala tantangan. Jujur pernah mau meninggalkan pengembalaan. Tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Putus asa lihat jemaat tidak berkembang. Putus asa lihat keuangan gereja juga tidak berkembang. Putus asa juga melihat situasi konflik dalam keluarga juga ada. Masalah juga banyak dalam usaha. Ada banyak tantangan dalam keluarga besar. Ada banyak faktor yang membuat saya sebagai gembala ingin menyerah. Tapi ayat ini entah kenapa terkenang-kenang di hatiku terus. Selesaikan tugasmu. Selesaikan tugasmu. Well done. Start well. Do well. Finishing well. Itu menggembah di hatiku. Di alam bawah sadarku. Kadang terseok-seok. Kadang aku berangkat betul. Kadang aku mengalami banyak hal yang bergumul. Yang enggak kuceritakan semuanya sama istriku. Antara aku dan Tuhan. Seperti Maria dia menyimpan di hatinya dan merenungkan semua peristiwa itu. Ada kalanya masalah kita pasangan pun enggak tahu. Ada kalanya masalah kita hanya kita yang simpan di hati kita dan kita dan Tuhan. Merenung dengan Tuhan. Saya merenung dengan Tuhan. Saya berkali-kali nangis. Saya berkata. Kuatkan aku Tuhan. Jujur aku tidak kuat. Tapi puji Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. 1 Korintus 10 ayat 13. Dua ayat ini ku hafal terus. Apalagi saat menderita. Ini ayat penderitaan itu. Yang hafal ayat itu yang suka menderita. Serius. Waduh. Saat menderita lah paling mudah hafal ayat. Makanya betul loh. Penderitaan itulah tempat iman bertumbuh. Satu baca Alkitab. Roma 10 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Penderitaan memurnikan iman kita. Penderitaan itu nomor dua. Untuk membuat imanmu murni dan naik. Saya bersyukur melewati banyak penderitaan itu. Saya bersyukur. Disitulah imanku bertumbuh. Disitulah banyak ayat-ayat. Jadi remah di hatiku. Disitulah tanah yang paling subur. Sehingga ketika baca Alkitab. Sikit aja nangis. Sikit aja nangis. Remah. Wih Tuhan. Cocok kali sama aku. Wih Tuhan. Hapal. Mungkin dalam hati Tuhan. Ya sering-sering kau menderita. Supaya banyak hafal ayat. Tapi janganlah terus menderita Tuhan. Saudara. Saya bersyukur. Saya menyelesaikannya. Dan belum tentunya. Sedang on the way. Dan Tuhan percayakan lagi oleh kasih karunia Tuhan. Menjadi ketua yayasan battle. Yang sama sekali. Tidak pernah kupikirkan Pak Salomo. 1 Korintus 2.9. Itulah mungkin bunyinya. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau lihat. Tidak pernah kau dengar. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu. Itulah yang kuberikan kepadamu. Waktu saya ditelepon dari pusat oleh Pak Yosi langsung. Pak Yosi langsung yang telepon saya. Pak Suheri. Bersedia duduk di yayasan cabang Medan. Di mana kampus STT belum pernah masuk aku sekalipun. Belum pernah. Duduk di kantor itu belum pernah. Terus saya berpikir. Kayak mana saya memimpin ini. Tapi saya bersyukur. Saya percaya. Ini jalan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Saya langsung hubungi teman-teman baikku. Pak Ridwan. Siahan. Bu Rosmauly. Pak Jaya. Sekretaris. Saya minta dukunglah yayasan ini. Bantu saya. Ada petunjuk yang diberikan oleh pusat. Dan puji Tuhan. Bu Rosmauly. Duduk bersama-sama dengan saya. Dan bersama dengan Pak Ridwan. Dan Pak Jaya. Dan tim-tim yang lain yang ada. Yang sudah dilantik. Oleh pusat. Saya ajak kita sama-sama. Ayo. Selesaikan tugasmu. Saya juga pernah. Jujur. Ingin kandas pernikahan kami. Rasanya juga. Enggak mampu. Waktu itu melanjutkan. Tapi ayat itu berkata. Selesaikan tugasmu sebagai suami. Sampai kematian memisahkan. Selesaikan. Itu ku pegang. Selesaikan tugasmu sebagai ayah. Sampai kematian. Bapak ibu kalau tanya sama saya. Apa doa utamaku yang ku minta sama Tuhan. Jadikan aku suami yang baik bagi istriku. Jadikan aku ayah yang baik bagi anak-anakku. Bukan gembala jemaat duluan. Menjadi suami yang baik bagi istri. Menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku. Saudara. Banyak orang kandas pernikahan. Banyak orang stop jadi suami. Tidak menyelesaikan. Kalau saya mau jujur. Penderitaan atau persoalan di dalam pengembalaan banyak. Betul. Dalam usaha juga betul banyak. Tapi tidak imbang. Tidak dengan persoalan dalam pernikahan. Persoalan pernikahan itu lebih tidak mudah. Menurut saya. Tidak lebih mudah. Kenapa? Karena dua pribadi dipersatukan. Dua pribadi yang dipersatukan. Itu tidak mudah. Makanya saya bisa mengerti banyak orang bercerai. Mengerti ya? Bukan setuju. Di pengadilan angka perceraian itu meningkat terus. Bahkan pendeta. Bahkan hamba Tuhan. Ini yang kita sedihkan. Orang Kristen itu dulu langkah dikenal bercerai. Tapi sekarang kekristenan sudah terkontaminasi dan banyak orang mengalami perceraian. Tidak mudah mempersatukan dua pribadi ini. Banyak perbedaan istri dengan suami banyak sekali. Contoh ajalah. Aku kasih sama bapak ibu. Perbedaan istri dengan suami salah satu adalah jelas seorang istri memperkatakan kata-kata 15 ribu kata satu hari. Kalau suami itu 5 ribu kata. Kalau mertua perempuan 25 ribu kata. Jadi mertua perempuan berhadapan dengan menantu perempuan, dia menang. Ya, para menantu-menantu jumpa mertua harus lebih sopan. Biar dia selesaikan 25 ribu kata satu hari. Perbedaan kosa kata. Kedua. Kami pernah bertengkar hanya masalah sepele. Pak, tolong ambilkan lu kunci itu di atas lemari. Lemari lantai dua sebelah kanan. Ada kunci. Tolong ambil. Lemari lantai dua sebelah kanan. Aku buka. Ya, enggak ada. Betul. Pulang lah. Pergilah aku sama istriku. Enggak ada mah. Kunci di mana? Di lantai dua sebelah kanan pojok. Yang paling pojok. Lantai dua sebelah kanan paling pojok. Ya, enggak ada juga. Enggak ada juga. Aku jawab lagi. Enggak ada mah. Langsung bilang dia. Apa yang kau lihat? Apa yang papa bisa lihat? Apa yang papa tahu? Apa yang bisa tahu? Datanglah dia. Ini enggak kunci. Ahadon. Dan kunci on? Kuncinya ini kunci. Nah, itu satu. Kenapa? Karena wanita itu, ilmu kedokterannya, cara melihat dia, cara melihat dia itu, pendek, lebar. Katakan sama-sama, pendek, lebar. Bisa dia lihat semua itu? Bisa. Pernah kali-kali juga dia bilang, tolong ambil tomat di kulkas. Tomat lo. Pada lakukan marga gultum, gula tomat. Bisa aku melihat. Kulihat, mana si tomat-tomat ini aku cari. Lapor. Enggak ada tomatnya mah. Baru bilang, percuma lah kau tomat, katanya. Cobalah. Ini tomat, margamu gula tomat. Enggak tahu. Perempuan itu pendek, lebar. Laki-laki itu, jauh, fokus panjang dia. Pernahkah saya bilang sama istriku, bilang, manalah gedung itu, Pak. Itu, Pak, gedungnya. Itu gedungnya. Pas di jalan Jakarta, atau Surabaya, itulah gedung Papa yang nginep itu di hotel, itulah aku nginep 2 tahun yang lalu. Yang mana? Yang biru itu. Yang biru itu. Itu, yang biru itu. Mana? Mana? Itu, biru. Yang ada lampunya itu. Itu ada kelap-kelipnya itu. Mana? Enggak nampak dia. Karena dia apa? Pendek, lebar. Berbadai. Aku udah bilang, itu depan itu sempit itu. Di depan sana mogo, ada mobil apa. Sempit itu mogo, ada macet itu. Yang mana macet, enggak nampak. Mana? otak tengah perempuan itu setengah 30 persen lebih besar daripada otak laki-laki. Maka mereka ini multitasking. Satu waktu memikirkan banyak hal, itulah perempuan. Jadi mereka bisa itu masak dengan tangan kanan, satu. Gendong anak tangan sebelah kiri. Dua. HP sebelah kiri. Tiga. Ada di situ becek-becek, empat digosok-gosoknya. Empat. Bayangkan empat. Mertuanya manggil-manggil. Eh, Mak Hani. Eh, Mak Hani. Lima. Iya. Sebentar dulu, sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Iya mak. Iya mak. Bentar mak. Sebentar. Mertu aku manggil. Sebentar. Ambil goreng ini. Lima loh bayangkan. Gosok sini, sini goreng. Eh, kayak mana kau? Sebentar ya, sebentar. Eh, sebentar. Sebentar. Sanggup itu. Makanya gak heran perempuan ini saat dengar kotbah, belum tentu pikirannya disini semua. Belum tentu. Karena multitasking. Belum tentu. Bisanya pikirannya lari entah kemana-mana ini. Bisanya itu. Pas itu buka ros. Sama itu. Bisa dilihatnya saya, tapi pikirannya anakku udah makan gak yang sana. Kalau yang laki-laki gak dipikirkan itu semua, sama aja. Cobalah laki-laki. Lihat koran. Atau lihat WA. Nonton bola kaki. Satu waktu hanya satu yang dipikirkan. Panggil oleh istrinya, manggil dia. Pa, Pa. Gak dengar itu. Gak dengar dia. Gak dengar dia. Berkali-kali itu kewalaan ya. Hampir marah istriku. Pa, Pa. Gak dengar. Kenapa? Karena kami satu waktu memikirkan satu. Fokus. Iya Pak Salomo. Karena fokusnya kita. Orang ini kurang fokus. Semua dipikirkan. Pernah saya mau berhenti melayani Tuhan. Pernah saya mau berhenti jadi suami. Tapi ayat ini merema sama saya. Selesaikan tugasnya. Saya berdoa. Yayasan yang baru. Pak Siahaan. Ada Pak Jaya. Bu Rosmoli. Semua saudara yang ada. Ayo. Selesaikan tugasnya. Bagaimana caramu memuliakan? Tuhan. Bagaimana cara Yesus memuliakan Allah Bapak? Dia menyelesaikan tugasnya. Selesaikan tugasmu sebagai siswa. Selesaikan. Tamat. Bahkan engkau punya iman. S3 doktoral. Saya katakan kalau saudara sudah masuk jalur teologi ya. STH aja gak cukup. Untuk dosen lagi. Udah harus doktoral. Karena kami juga punya universitas Imelda Medan. Semua dosen sekarang ambil S3. Di USU Kedokteran. Di FKM. Di Surabaya. Kami sekolahkan. Kenapa? Karena memang kalau dosen gak bisa lagi S2. Akan keluar undang-undangnya. S3. Akan ke situ. SPK udah habis. Habis. AKPER. AKPER D3 sekarang sudah mau habis. Udah S1 minimal. S1 itu udah perawat biasa. Udah mulai masuk S2. S3. Saya berdoa. Selesaikan tugasmu. Jangan berhenti. Saya kuliah kedokteran di USU. Sudah juga mau pernah stop. Gak ada uang. Sulit. Tapi saya bilang Tuhan. Aku anak yatim. Alkitab berkata. Anak yatim. Engkau adalah Bapak. Engkau Bapak yang menjadi sumber bagi anak yatim. Tolong aku Tuhan. Sambil aku kuliah pagi. Ngajar di medika. Bimbingan tes lagi. Private less lagi sama anak-anak orang kita Chinese yang punya duit. Tengah malam aku pulang. Pelayanan lagi. Itu tiap hari aku lakukan bertahun-tahun. Saudara. Dan saya bisa selesaikan. Walaupun agak terlambat. Tapi saya punya tekad. Saya selesaikan Tuhan. Jadi saya punya prinsip apa yang di tanganku. Kukerjakan dengan sekuat tenaga. Dan kuselesaikan. Dan jangan batasi mimpimu anak-anakku. Jangan lihat uang Bapak di rumah. Lihat uang Bapak di sorga. Saya sudah saksi mata melihat orang-orang yang tidak punya harta. Yang anak-anak yatim bisa naik jadi general. Bisa naik jadi orang yang pengusaha hebat. Bisa jadi doktoral. Jangan batasi dirimu. Lukas 1 ayat 37 bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Apa impianmu? Ketik. Lengketkan di mejamu sampai jadi. Lengketkan di dinding sampai jadi. Doakan dalam nama Yesus. Praise until something happen. Berdoa sampai terjadi. Saya belajar doa semalaman. Saya belajar doa berpuasa. Saya belajar bergumul. Saya tahu kekuatan Musa itu hanya doa. Sejak saya tahu bagaimana doa itu berkuasa. Saya tidak mau tinggalkan doa. Kalau saya tinggalkan doa, saya kalah. Ketika tangan Musa turun, kekalahan ada pada Israel. Ketika tangan Musa terangkat, kemenangan ada pada dia. Saya hanya percaya setiap saudara apapun pergumulanmu. Sepanjang saudara berdoa, kemenangan di pihak saudara. Kemenangan di pihak orang percaya. Sepanjang tanganmu, angkat tangan, berdoa. Apalagi engkau berkata, aku mau memuliakan Tuhan. Kuliahlah engkau memuliakan Tuhan. Tuhan pasti akan berikan berkatnya, sumbernya yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Itulah disebut kolosnya 3 ayat 23 sampai 24. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan. Dan ayat yang ke-24. Sebab Yesus adalah Tuhan. Kita adalah hamba. Dan kita menerima upah dari Tuhan itu. Dari Yesus. Sebagai pengurus ayasan, kami dituntut untuk penuh pengabdian. Langsung diminta Pak Yosi. Pak Ruin Adia Braham. Sebagai pengurus ayasan, justru memikirkan fundraising. Bagaimana membangun sarana prasana. Bagaimana meningkatkan sejahtera guru dan dosen. Jujur, saya tidak punya pengalaman yang banyak. Beda yayasan pribadi dengan yayasan seperti ini. Beda. Yayasan pribadi untungnya sama yayasan pribadi. Itu beda jauh. Sangat beda jauh. Orang saya sudah mengalami yayasan pribadi. Sudah, saya punya sekolah pribadi. Saya ikut juga dengan punya mertua. Dengan yayasan ini betul beda sekali. Ketika Pak Yosi bilang, Pak Syuhari kan sudah memimpin yayasan. Betul. Tapi beda jauh. Di sana gampang komandonya. Yayasan. Yayasan bilang, A, A, B, B. Gak ada cerita itu di bawah. Karena semuanya kuncinya di yayasan. Itu memang teori yayasan. Tapi ketika yayasan ini seperti ini bentuknya, saya lihat tidak mudah. Perlu hikmat Salomo. Ya Salomo Pak Pahan, bantu saya. Mana tahu dapat dari Tuhan Yesus, Ui A saya. Gak gampang. Dan yang saya lagi banyak bergumul dan berdoa saat-saat ini. Tapi saya percaya. Seperti tadi Musa, sepanjang diangkat tangan, kemenangan ada. Yang saya lakukan saat ini kepada yayasan dan kepada seminari adalah, Saya angkat tangan. Kalau saya angkat tangan bersama dengan Pak Rituan, ada Bu Ros, ada Pak Jaya, ada tim yang lainnya sama-sama. Kami angkat tangan dengan tim pusat. Saya percaya kemenangan di pihak Tuhan Yesus. Tuhan pasti bela seminari battle. Tuhan pasti tolong. Saudara yang kedua, jadilah pembawa damai. Dalam Yesaya 9 ayat yang kelima dan keenam. Nubuatan Nabi Yesaya itu 750 tahun sebelum Masihi. Sebelum Yesus lahir, 750 tahun. Sudah dinibuatkan bahwa dia akan lahir. Mika 5 ayat 1 sampai 5. Dia menerangkan nubuatan kembali bahwa lahirnya Raja Shalom. Raja Damai, Damai Sejahtera. Yang kita kenal nama Salom adalah Damai Sejahtera. Airene dalam bahasa Yunani, Damai Sejahtera. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau lahir Tuhan Yesus di hati saudara. Saudara adalah memiliki Raja Damai. Damai Sejahtera. Maka Matius 5 ayat 9. Barang siapa yang membawa Damai Sejahtera. Mereka kusebut anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara dalam Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Kita diberi status anak Allah. Itu lebih mulia daripada dokterku. Lebih mulia daripada gelar gembalaku. Gembalan jemaat seorang anak Allah. Saya bersyukur. Dan anak Allah itu pembawa Damai. Saya berdoa. Tanamkan di hatimu. Dimanapun engkau berada. Pembawa Damai. Katakan. Saya pembawa Damai. Tepuk sebelahnya. Jadilah pembawa Damai. Amen. Jadilah pembawa Damai. Dimana-mana akan kalian lihat ada yang bertengkar. Dimana-mana di Pertibu ini. Di dunia ini. Akan punggungan marga. STM lingkungan. Sudah kuikuti semua ini. Peparan. Peparan dari mamaku, dari bapakku. Jujur. Ada. Ada yang gak cakapkan. Jangan bilang. Yang mana apa gak cakapkan? Kepo kau. Jangan tanya-tanya itu. Ada. Ada. Antara adik bapak, abang bapak. Itu hanya. Oh Tuhan. Udah muncul itu. Masmur 133. Satu sampai tiga. Dimana Rukun dan Damai kan. Turun dari kepala. Kejanggut. Keleher. Kejubah. Merbadai pun. Turun dari kepala. Dari. Dari. Kejenggot. Keleher. Kejubah. Hati-hati lalu. Spirit merbadai gak boleh ada di seminari. Turun itu ke anak-anak ini. Merbadai nanti yayasan. Antara aku dan Pak Siahan Merbadai. Percaya. Itu genap masmur 133 itu. Nanti orang ini pas mau mandi. Jemba-jembaan. Kenapa? Gak ada salah aku kok. Jemba aku. Aku gak tau kok. Aku jemba kau. Ada spirit yang keluk turun. Dari yayasan. Kepada anak siswa SMTK. Dekat toilet waktu jemba-jembakan. Loh. Damai itu spirit. Turun. Itu kan kata ayatnya. Masmur 133. Satu sampai tiga. Tiga kesanalah Allah memerintahkan berkat. Suami istri yang berkundamai berkat. Tercurah. Suami istri yang berantem. Anak-anak berantem. Jelas. Jangan harap anakmu damai. Kalau aku berantem dengan dia. Apa yang ku pertontonkan kepada anak-anak. 80% dibawanya ke pernikahannya. 80%. Saya baca buku psikologi. Apa yang dipertontonkan suami istri. Di umur golden age. 0 sampai 8 tahun. Semuanya diserap. Dan pernikahannya persis 80%. Hati-hati. Makanya saya bilang sama istri saya. Saya mau bertobat mah. Saya mau kejar kesalahan saya. Saya mau tebus. Sudah bertahun-tahun istriku tercinta ini. Tidak pernah. Sikit pun nadaku tinggi kepada dia. Ketika dia marah kepada saya. Bisakah aku marah? Bisa. Sudah pernah aku lawan. Kugulat lagi pun begini. Pernah-perernah. Marigulat pihamihadu. Baru sekali kugulat. Kayak gini langsung biru pula. Melapor. Kepada yayasan. Biru ini. Waduh. Padahal gak ada kupugulannya. Kugulatnya. Tapi mau gugulupiting. Betul. Berserius. Tapi saya bilang sama istri saya. Saya berdoa. Membuat kami bisa damai. Satu. Tuhan ajari saya. Jangan pernah menuntut orang lain berubah. Saya dididik di sekolah. Pastoral konseling keluarga. Dengan satu prinsip. Berhenti menuntut orang berubah. Selalu doa kami itu diajarkan. Ubahlah aku Tuhan. Supaya lewat perubahanku. Istriku dimenangkan. Ubahlah aku Tuhan. Supaya lewat perubahanku. Keluargaku dimenangkan. Sehingga saya sekarang menjadi orang peacemaker. Tidak mau menuntut siapapun. Termasuk jemaat. Termasuk keluarga besar. Saudara. Yakubus 4-1. Dari mana datang kepertengkaran? Dari hawa nafsu. Dari kesembongan. Jauhkan itu. Dalam Yakubus 3 ayat 16. Dua akar kejahatan. Iri hati. Dan mementingkan diri sendiri. Sejak itu saya. Tidak mau lagi menuntut dia. Sudah bertahun-tahun. Karena aku udah bilang. Tuhan aku yang berubah. Bukan ku paksa lagi istriku. Kalau dulu. Berubah kau sebagai istri gembala. Langsung dijawab dia. Kau rupanya sebagai gembala. Mulutmu aja bertobat katanya. Mulutku aja katanya bertobat. Cobalah. Aku rasa ke sorgahnya mulutmu itu katanya. Kejam kali. Kadang-kadang kau udah meribadai ini. Langsung semek down. Terduduh aku kayak gini. Masa-masa mulutku muncungkin aja ke sorgah. Kenapa? Kakimu gak ada ke sorgah. Tanganmu tidak. Mulutmu aja. Karena mulutmu aja begini-gini. Koba-koba aja kerjam. Ternyata banyak pendeta. Kayak saya ini. Ibu Emma suka kali penderitaanku. Memang langsung diucapkan dia. Hanya mulutmu yang ke sorgah nanti. Waktu bertengkar. Saya berdoa. Tuhan. Ubah aku. Sejak itu aku tidak mau menuntut dia lagi. Sejak itu gak pernah sedikitpun ini orangnya. Nada aku tinggi sama dia. Dia bisa marah. Dia boleh kadang-kadang emosi kurang stabil. Tapi saya katakan. Kenapa aku tidak mau melawan dia? Karena aku sayang sama dia. Sarangeo. Dan aku juga sayang sama kalian semua. Pasti aku juga sarangeo sama kalian. Terutama juga anak-anakku tadi kuliah. Anak-anak SMTK. Anak-anak yang STT. I love you. Saya tidak kenal kalian secara pribadi. Tapi hati kecilku. Aku mencintai STT ini. SMTK. Aku mau jadi bagian keluarga kalian. Bukan bagian atasan. Jadikanlah aku keluarga. Jadikanlah kami ini keluarga. Keluarga itu hubungan kuncinya. Kunci suatu keluarga hubungan. Hubungan harus bagus. Banyak ngopi. Banyak komunikasi. Izinkan saya akan sering-sering di kantin kalian itu. Yang di dapur, di belakang itu. Duduk makan di situ bersama dengan yayasan yang lain. Kita baik-baik bicara. Pasti ada solusi. Tuhan memberkati kita. Jadilah pembawa damai sejahtera. Di rumahmu. Orang yang bisa membawa damai. Pertama, berdamai dulu dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, berdamai dengan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita. Ketiga, berdamai dengan orang lain. Di rumahnya.